Intro Selamat malam, shalom semuanya Malam ini adalah sesi ke-30 jam Dengan tema Yaakub dan Esau Tentang hak kesulungan Bapak-Ibu kita sudah belajar panjang lebar sudah 32 sesi Terakhir kita belajar tentang Ishak dan Ripka Yang akhirnya menikah Nah ini adalah lanjutannya Tetapi seperti biasa kita tidak akan belajar Hanya mempelajari sejarah Alkitab Sejarah yang ada di Alkitab Tidak hanya itu Sebab kita harus tahu hak kesulungan itu Di perjanjian baru Dan efeknya buat kita hari ini apa Jadi kalau kita hanya belajar tentang perjanjian lama Tidak ada efek buat kita Tapi kalau sampai ke perjanjian baru Ada efeknya Oke saya buka dulu Saya share dulu screennya Bapak-Ibu sekalian di sesi-sesi yang telah lalu Kita sudah belajar bahwa Dimulai dari Terakh Terakh itu Bapaknya Abraham Terakh ya Punya anak Abraham Nahor Dan Haran Tapi Haran mati lebih dahulu Nah Abraham Akhirnya memiliki Anak Ismail dan Ishak Nahor Memiliki anak Betuel Dan kemudian punya anak lagi Namanya Ripkah Rebecca itu Ripkah Inilah Yang akan menjadi Yang menjadi Istri dari Ishak Ripkah Ishak dan Ripkah Nah dari Ripkah inilah Garis keturunan itu Berlanjut Yaitu ada Esau dan Yaakub Nah Malam ini Kita akan Bahas tentang Esau dan Yaakub Dan Dampaknya Di perjanjian baru Dan sampai hari ini Itu yang lebih penting Ya Kita bicara Kejadian 25 Ayat 19 sampai 34 Kita harus baca ini Bapak-Ibu Kita harus tekun Membacanya Dan mengerti Hal-hal yang penting-penting Ya Oke Saya bacakan Kejadian 25 Ayat 19 Inilah Riwayat keturunan Ishak Anak Abraham Abraham Memperanakan Ishak Kenapa Ismail Tidak disebut Disini Karena Garis keturunan Mesias Melalui Ishak Jadi Makanya yang disebut Adalah Ishak Ya Demikian ya Saya akan Bacakan Lebih lanjut Kejadian 25 Ya Tadi ya Ayatnya yang ke 20 Dan Ishak Berumur 40 tahun Ketika Ripka Anak Betuel Orang Aram Dari Paddan Aram Saudara Perempuan Laban Orang Aram Itu Diambilnya Menjadi Istrinya Jadi Ishak Menikah Di umur 40 tahun Ya Begitu ya Oke Ayat 21 Berdoalah Ishak Kepada Tuhan Ini Ini ceritanya Setelah Ishak Menikah Dengan Ripka Di sesi Yang lalu Nah Di ayat 21 Berdoalah Ishak Kepada Tuhan Untuk istrinya Sebab Istrinya Itu Mandul Ripka Itu Mandul Bapak Ibu Sekalian Sehingga Tidak Mempunyai Anak Nah Tapi Ishak Berdoa Untuk Ripka Istrinya Sehingga Tuhan Mengabulkan Doanya Sehingga Ripka Istrinya itu Mengandung Akhirnya Ripka Hamil Karena Ishak Berdoa Untuk Istrinya Padahal Mandul Ya Itu Di ayat 21 Ayat 22 Tetapi Anak Anaknya Bertolak Tolakan Di dalam Rahimnya Rupanya Ripka Mengandung Bayi Kembar Ada di Rahimnya Dikatakan Di ayat 22 Anak Anaknya Bertolak Tolakan Di dalam Rahimnya Desak Desakan Di Rahim Mungkin Tendang Tendangan Juga Waduh Berat Ini Dan Ia Berkata Ripka Yang berkata Jika Demikian Halnya Mengapa Aku Hidup Dan Ia Pergi Meminta Petunjuk Kepada Tuhan Rupanya Berat Juga Mengandung Bayi Kembar Saling Tendang Saling Desak Desakan Sehingga Ripka Bicara Jika Demikian Halnya Mengapa Aku Hidup Gitu Ya Tapi Ripka Datang Kepada Tuhan Minta Petunjuk Ayat 23 Firman Tuhan Kepadanya Dua Bangsa Ada Dalam Kandungan Dan Dua Suku Bangsa Akan Berpencar Dari Dalam Rahim Suku Bangsa Yang Satu Akan Lebih Kuat Dari Yang Lain Dan Anak Yang Tua Akan Menjadi Hamba Kepada Anak Yang Muda Bapak Ibu Perhatikan Baik-baik Kalau Membaca Alkitab Harus Sesuai Konteks Di sini Yang dimaksud Adalah Dua Bangsa Fokus Fokusnya Adalah Dua Bangsa Yang satu Akan Lebih Kuat Dari Yang Lain Jadi Setelah Genap Harinya Untuk Bersalin Memang Anak Kembar Yang Di Dalam Kandungannya Benar Ternyata Anak Kembar Ya kan Bisa Dirasakan Waktu Saling Menendang Saling Berdesak Desakan Tadi Lalu Eh 25 Keluarlah Yang pertama Warnanya Merah Seluruh Tubuhnya Seperti Jubah Berbulu Sebab Itu Ia Dinamai Esau Ya Nah Sebentar Saya Share dulu Screennya Ya Ya Jadi Perhatikan Di ayat 23 Disitu Disebutkan Dua Bangsa Jadi Fokusnya Tidak Hanya Individu Tapi Dua Bangsa Ya Oke Berikutnya Di ayat 25 Keluarlah Yang pertama Warnanya Merah Seluruh Tubuhnya Seperti Jubah Berbulu Sebab Itu Ia Dinamai Esau Esau Itu Namanya Karena Seluruh Tubuhnya Berbulu Esau Artinya Berbulu Esau Juga Mendapatkan Nama Edom Yang Artinya Merah Sebab Ia Menjual Hak Kesulungannya Demi Yang Merah Merah Itu Itu Dijelaskan Di ayat 30 Nanti Nah Yang Merah 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 Itu Bapak Ibu Sekalian Seringkali Diterjemahkan Menjadi Kacang Merah Dari dulu Kita Taunya Itu Sub Kacang Merah Bahkan Ada Yang Mengira Itu Sub Brennebon Sub Kacang Merah Bukan Dalam Tekst Asli Alkitab Kata Ibrani Yang Dipakai Adashim Adashim Akar Kata Dari Adashah Itu Kalau Mau Diterjemahkan Sebenarnya Adalah Lentil Lentil Yang Warnanya Merah Sebab Lentil Ada Dua Yang Bukan Merah Dan Yang Merah Ini Yang Merah Fotonya Itu Saya Lampirkan Ini Bapak Ibu Lentil Merah Jadi Biasanya Orang Yang Ingin Hidup Sehat Makan Vegetarian Salah Satu Makanannya Adalah Lentil Lentil Merah Kalau Kita Pergi Ke Israel Maka Di hotel Seringkali Dihidangkan Sub Lentil Baik Yang Lentil Merah Maupun Lentil Yang Biasa Nah Foto Di sebelah Kanannya Ini Adalah Sub Lentil Merah Enak Sehat Jadi Terjemahan Kacang Merah Kurang Tepat Nanti Orang Mikirnya Adalah Kacang Merah Padahal Bukan Lentil Merah Ya Oke Berikutnya Air 26 Sesudah itu Keluarlah Adiknya Tangannya Memegang Tumit Esau Tangannya Memegang Tumit Esau Sebab itu Ia dinamai Yaakub Jadi Mengapa Dinamai Yaakub Sebab Tangannya Memegang Tumit Esau Jadi Yaakub Artinya Memegang Tumit Dalam Ayat Ini Ishak Berumur 60 Tahun Pada Waktu Mereka Lahir 60 Tahun Punya Anak Jadi Yaakub Artinya Apa Memegang Tumit Tapi Masalahnya Apa itu Artinya Memegang Tumit Harafiyahnya Literalnya Kan Pegang Tumit Gitu Tapi Bukan Itu Artinya Apa Artinya Sebenarnya Ungkapan Dari Memegang Tumit Ini Kalau Kita Lihat Kejadian 27 Ayat 36 Kalau Kita Baca Perlahan-lahan Coba Kita Baca Kejadian Fasal 27 Ayat 36 Kata Kata Esau Bukankah Tepat Namanya Yaakub Karena Ia Telah Dua Kali Menipu Aku Hak Kesulunganku Telah Dirampasnya Dan Sekarang Dirampasnya Pula Berkat Yang Untukku Lalu Katanya Apakah Bapak Tidak Mempunyai Berkat Lain Bagiku Di dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Dipakai Kata Menipu Seolah-olah Esau Berkata Kepada Bapaknya Dalam hal ini Bahwa Yaakub itu Menipu Menipunya Dalam Teks Asli Alkitab Dipakai Kata Akhav 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 Ini Diterjemahkan Menipu Dalam Bahasa Indonesia Alkitab Kita Yang Bahasa Indonesia Tapi Coba Kita Lihat Apa Arti Akhav Sebenarnya Selalu Dalam Proses Penerjemahan Selalu Ada Lost In Translation Selalu Membuat Interpretasinya Kurang Tepat Ya Seolah-olah Esau Menipu Yaakub Menipu Esau Oke Kita Lanjutkan Dulu Kalau kita Lihat Kejadian 27 Ayatnya Yang Ke 36 Ini Dalam Berbagai Terjemahan Bahasa Inggris NIV Contohnya Di NIV Dipakai Kata This is the second time He has taken advantage Of me Ini adalah Kedua kali Ia Mengambil Kesempatan Mengambil Keuntungan Dariku Nah Di Dipakai Untuk Menerjemahkan Akhav Disitu Take advantage Mengambil Keuntungan Tapi dalam King James Dipakai Kata Supplanted Supplant Menggantikan Mengambil Posisi Mengambil Alih Mengambil Alih Di ISV Diterjemahkan Citet Nah Kalau Citet Menipu Betul Tapi NASB Pakai Kata Supplant Juga Supplant Itu Mengambil Posisi Menggantikan Mengambil Alih Posisi Nah Jadi Akhav Disini Bisa Diterjemahkan Menipu Tadi Tapi Bisa Juga Mengambil Alih Posisi Mengakali Coba Kita Gali Terus Apa Arti Akhav Di Hosea 12 Ayat 3 Hosea 12 Ayatnya Yang ketiga Disitu Kata Akhav Diartikan Apa Coba Kita Lihat Berbagai Terjemahan Di NIV Diterjemahkan Begini In the womb He grasp His Brother's Hill Dia Memegang Kalau ini Masih Literal Tapi Rupanya Ada Terjemahan N NRSV Pakai Kata To Suplen His Brother In the womb He tried to Suplen His Brother Hosea 12 Ayat 3 Ntar Saya bacakan Terjemahan Bahasa Indonesianya Hosea Fasal 12 Ayatnya Yang ketiga Di dalam Kandungan Ia menipu Saudaranya Dan dalam Kegagahannya Ia bergumul Dengan Allah Bayangkan Di dalam Kandungan Ia menipu Saudaranya Tidak mungkin Tidak mungkin Di dalam Kandungan Masih bayi Belum lahir Bisa Menipu Itu Tidak mungkin Jadi Di dalam Kandungan Yang mungkin Terjadi Apa Kan Anak Kembar Saling Menendang Berebut Posisi Berebut Tempat Yang enak Di dalam Kandungan Dan itu Menyebabkan Ibunya Ripka Merasa Tidak Nyaman Sehingga Ia berkata Untuk apa Aku hidup Karena Tersiksa Pasti Nah Jadi Tidak mungkin Bayi Menipu Saudaranya Yang masih Di dalam Kandungan Sama-sama Bagaimana Cara Menipunya Nah Oleh sebab Itu Terjemahan Yang tepat Dari Hosea 12 E3 Di sini Untuk Kata Akhaf Itu Bukan Menipu Tapi Mendesak Posisi Saudaranya Didesak Di dalam Rahim Desak Desakan Jelas ya Bapak Ibu Kita Tidak Boleh Mengandalkan Satu Terjemahan Saja Harus Mengandalkan Banyak Terjemahan Dan Harus Melihat Konteksnya Ya Jelas ya Oke Mengambil Alis Seorang Olah Rebutan Posisi Di Jeremia 9 E4 Dipakai Juga Kata Akhaf Ya Di sini Diterjemahkan Dalam NIV Dipakai Kata Deceiver Penipu Di King James Dipakai Kata Will Utterly Supplen Akan Mengganti Posisi Ambil Posisi Ya Supplenters Dalam NRSV Orang Yang Suka Mengambil Posisi Orang Lain Jadi Konteks Di Akhaf Ini Dapat Berarti Menipu Memang Ya Bisa Artinya Menipu Nanti Bapak Ibu Baca Konteks Dekatnya Konteks Jauhnya Pasti Bapak Ibu Mengerti Yang saya Maksud Dibaca Dari Ayat Satu Dua Tiga Empat Dan Selesnya Nanti Ini Artinya Apa Yang Disini Cocoknya Menipu Nah Jadi Arti Akhaf Sebenarnya Yang Cocok Apa Yang Benar Tergantung Dari Konteks Ayat Yang Sedang Dibaca Atau Dibahas Selalu Tergantung Konteks Jangan Berkata Akhaf Artinya Selalu Menipu Akhaf Artinya Selalu Mengambil Alih Posisi Bukan Tergantung Dari Konteksnya Kalau Baca Alkitab Harus Begitu Tidak Boleh Satu Kata Diartikan Semua Sama Dalam Semua Kasus Tidak Boleh Dalam Kasus Yakub Dan Esau Jelas Bahwa Ini Salah Ketik Bukan Ayub Tapi Yakub Dalam Kasus Yakub Dan Esau Jelas Bahwa Yakub Tidak Menipu Esau Ya Pertukaran Semangkuk Sub Lentil Merah Dengan Hak Kesulungan Esau Memang Disetujui oleh Esau Sendiri Memang Esau Setuju Bukan Yakub Menipu Esau Bukan Ya Jadi dalam Kasus Yakub Dan Esau Jelas Bahwa Yakub Tidak Menipu Esau Pertukaran Itu Semangkuk Sub Lentil Merah Dan Hak Kesulungan Itu Memang Disetujui oleh Esau Sendiri Memang Disetujui Kejadian 25 Ayat 33 Itu Ya Dalam Konteks Ini Akhab Berarti Mengambil Alih Posisi Yakub Mengambil Alih Posisi Esau Sebagai Yang Sulung Dengan Cara Menukar Hak Kesulungan Esau Itu Dengan Semangkuk Sub Lentil Merah Gak Ada Tipu Menipu Gak Ada Makanya Terjemahan Akhab Ini Bukan Menipu Harusnya Tetapi Mengambil Alih Posisi Ya Mengambil Alih Posisi Mau Mengambil Hak Kesulungan Tapi Bukan Menipu Supaya Yaakub Menjadi Yang Sulung Posisi Kesulungan Ini Mau Diambil Yaakub Jadi Tidak ada Tipu Menipu Bahkan Esau Pun Bersumpah Untuk Memberikan Itu Daripada Aku Mati Kata Esau Kelaparan Ya Itu Yang Terjadi Begitu Ya Bapak Ibu Jadi Yaakub Tidak Menipu Esau Kalau Esau Mengatakan Yaakub Dua kali Itu Dua kali Bukan Menipu Dua kali Mengambil Posisiku Dengan Cara Akal-akalan Memang Tapi Esau Tahu Yang Pertama Yaitu Ditukar Dengan Semangkuk Sup Lentil Merah Oke Kita lanjutkan Ayat 27 Lalu Bertambah Besarlah Kedua Anak Itu Esau Menjadi Seorang Yang Pandai Berburu Seorang Yang Suka Tinggal Di Padang Tetapi Yaakub Adalah Seorang Yang Tenang Yang Suka Tinggal Di Kemah Rupanya Meskipun Kembar Sifatnya Beda Esau Kasar Suka Berburu Berburu Badanya Yaakub Tenang Lembut Suka Tinggal Di Kemah Tidak Suka Berburu Ayat 28 Isa Sayang Sayang Kepada Esau Sebab Ia Suka Makan Daging Buruan Sayang Kepada Esau Kenapa Sebab Esau Sering Memberi Masakan Kepada Papanya Isa Dan Papanya Suka Masakan Esau Hasil Daging Buruan Tetapi Ripka Mengasihi Yaakub Rupanya Papa Lebih Sayang Esau Tapi Ibu Yaitu Ripka Lebih Sayang Yaakub Ayat 29 Pada Suatu Kali Yaakub Sedang Memasak Sesuatu Lalu Datanglah Esau Dengan Lelah Dari Padang Esau Dari Berburu Mungkin Lelah Dia Mungkin Ia Mencium Baunya Sup Yang Dimasak Oleh Yaakub Ini Kata Esau Kepada Yaakub Di ayat 30 Berikanlah Kiranya Aku Menghirup Sedikit Dari Yang Merah Merah Itu Karena Aku Lelah Itulah Sebabnya Namanya Disebutkan Edom Itulah Sebabnya Esau Disebut Kemudian Hari Keturunannya Disebut Edom Ya Jelas ya Oke Kita lanjutkan Ayat 31 Tetapi Kata Yaakub Juallah Dahulu Kepada Aku Hak Kesulungan Mu Apakah Yaakub Menipu Tidak Yaakub Ingin Bertransaksi Jual Dulu Kata Yaakub Sahut Esau Sebentar Lagi Aku Akan Mati Laper Maksudnya Bisa Mati Apakah Gunanya Bagiku Hak Kesulungan Itu Kata Esau Loh Ini Ya Ayat 33 Kata Yaakub Bersumpahlah Dahulu Kepadaku Maka Bersumpahlah Iya Esau Maksudnya Kepada Yaakub Dan Dijualnyalah Hak Kesulungannya Kepadanya Jadi Esau Dalam Keadaan Lapar Ia Menjual Hak Kesulungannya Secara Sadar Ya Karena Esau Bersumpah Jadi Tidak Ada Kecurangan Apa-apa Oh Yaakub Bilang Jual Hak Kesulungan Mu Esau Bilang Ya Oke Bahkan Bersumpah Jadi Tidak Ada Triki-trikian Atau Menipu Disini Memang Terjadi Transaksi Lalu Yaakub Memberikan Roti Dan Masakan Kacang Merah Itu Lentil Merah Itu Kepada Esau Ya Makan Dan Minum Lalu Berdiri Dan Pergi Esau Begitu Maka Alkitab Menjelaskan Demikianlah Esau Memandang Ringan Hak Kesulungan Itu Kesalahan Paling Fatal Dari Esau Adalah Ia Memandang Ringan Ia Menganggap Enteng Hak Kesulungan Itu Esau Sebagai Yang Sulung Itu Sebenarnya Hak Kesulungan Itu Istimewa Tapi Esau Memandang Ringan Menganggap Enteng Hak Kesulungan Itu Sehingga Ditukarkan Kepada Yaakob Diberikannya Kepada Yaakob Dijualnya Kepada Yaakob Seharga Semangkok Lentil Merah Waduh Murah Sekali loh Lentil Merah Itu Murah Inilah Sifat Atau Karakter Esau Yang Menganggap Enteng Hak Kesulungan Itu Oke Kita lanjutkan Dulu Apa Apa sih Hak Kesulungan Itu Apa sih Hak Kesulungan Itu Hak Kesulungan Adalah Hak Istimewa Dalam Bahasa Ibrani Dipakai Kata Bekorah Bekorah Yang dimiliki Oleh Anak Sulung Setiap Anak Sulung Itu Mempunyai Hak Istimewa Yaitu Hak Kesulungan Dan Itu Merupakan Budaya Hari itu Atau Bahkan Secara Legal Secara Hukum Pun Itu Berlaku Apa Hak Istimewanya Antara Lain Hak Untuk Mendapatkan Warisan Dua Bagian Jadi Warisan Dari Sulung Si Sulung Itu Dua Bagian Dibanding Saudara-saudaranya Cuma Satu Bagian Dua Banding Satu Kalau Dibandingkan Antara Sulung Dan Saudara-saudaranya Itu Hak Istimewa Dalam Hal Seorang Raja Seorang Raja Kalau Ia Ingin Mendelegasi Mewariskan Jabatan Rajanya Pasti Kepada Anak Sulung Pasti Nah Gelar Atau Sebutan Kesulungan Dari Suatu Anak Sulung Itu Adalah Gelar Yang Terhormat Jadi Sulung Itu Dihormati Dalam Budaya Tertentu Memang Yang Sulung Itu Dianggap Lebih Unggul Karena Akan Menggantikan Ayahnya Suatu Hari Ya Jadi Hak Kesulungan Ini Suatu Hak Istimewa Tetapi Esau Memandang Rendah Hak Itu Tapi Esau Anggap Enteng Hak Kesulungan Nggak Dianggap Istimewa Oleh Dia Dan Ini Akibatnya Fatal Nanti Di sesi-sesi Berikutnya Kita akan Lihat Akibatnya Sangat Fatal Nah Hak Kesulungan Bicara Soal Kesulungan Atau Sulung Di Perjanjian Baru Ini Lebih Penting Kalau Dahulu Anak Sulung Itu Mempunyai Hak Kesulungan Warisan Double Dibanding Saudaranya Terhormat Mewarisi Kalau Bapaknya Raja Nanti Dia jadi Raja Tapi Efeknya Apa Di perjanjian Baru Pengaruhnya Apa Nah Ini Rupanya Di perjanjian Baru Kata-kata Yang Sulung Itu Seringkali Dipakai Untuk Menunjuk Pada Kristus Coba Kita Baca Ya Roma Fasalnya Yang Kedelapan Ayat 29 Sebab Semua orang Yang dipilihnya Dari semula Mereka Juga Ditentukannya Dari semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Siapa Itu Yesus Supaya Ia Anaknya Itu Yaitu Yesus Menjadi Yang Sulung Di antara Banyak Sudara Jadi Kata-kata Yang Sulung Itu Dipakai Untuk Menunjuk Kristus Kalau Di Perjanjian Baru Ya Kita Baca Lagi 1 Korintus 15 20 1 Korintus 15 Ayat 20 Saya Bacakan Tetapi Yang Benar Ialah Bahwa Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Sebagai Yang Sulung Dari Orang Orang Yang Telah Meninggal Jadi Kristus Itu Dibangkitkan Sebagai Yang Sulung Mengapa Disebut Demikian Karena Kita Semua Akan Dibangkitkan Kemudian Seperti Yang Sulung Itu Sebabnya Ya Oke Kolos 1 Ayat 15 Kolos 1 Ayat 15 Ini Tentang Kristus Ia Adalah Gambar Allah Yang Tidak Kelihatan Yang Sulung Dikatakan Yang Sulung Lebih Utama Dari Segala Yang Diciptakan Tentu Ayat 18 Ialah Kepala Tubuh Yaitu Jemaat Kepala Jemaat Itu Kristus Ialah Yang Sulung Maksudnya Yang Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Pertama Bangkit Itu Yang Sulung Sehingga Yang Lebih Utama Dalam Segala Sesuatu Kita Baca Berikutnya Ibrani 1 Ayat 6 Dan Ketika Ia Membawa Pula Anaknya Yang Sulung Ke Dunia Alah Bapak Membawa Anaknya Yang Sulung Kedalam Dunia Yang Berkata Semua Malekat Allah Harus Menyembah Dia Ini Luar Biasa Satu Lagi Wahyu 1 Ayat 5 Dan Dari Yesus Kristus Saksi Yang Setia Yang Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati Dan Yang Berkuasa Atas Raja Raja Bumi Ini Bagi Dia Yang Mengasih Kita Dan Yang Telah Melepaskan Kita Dari Dosa Kita Oleh Darah Ya Yang Lebih Dahulu Bangkit Itu Menjadi Yang Sulung Ya Roma 8 R23 Bicara Soal Karunia Sulung Roh Nah Jadi Rupanya Di perjanjian Baru Kata-kata Sulung Ini Tidak Hanya Menyangkut Warisan Yang Secara Fisik Harta Jabatan Di Dunia Raja Terhormat Di Dunia Ini Dibawa Ke ranah Yang Jauh Lebih Sempurna Karunia Sulung Roh Diberikan Kepada Orang Percaya Roma 8 Ayat 23 Roma 8 Ayat 23 Saya Bacakan Ya Dan Dan Bukan Bukan Hanya Mereka Saja Tetapi Kita Yang Telah Menerima Karunia Sulung Roh Kita Juga Mengeluh Dalam Hati Kita Sambil Menantikan Pengangkatan Sebagai Anak Yaitu Pembebasan Tubuh Kita Karunia Sulung Roh Supaya Apa Supaya Kita Menjadi Seperti Yang Sulung Yang Menjadi Yang Sulung Diantara Banyak Saudara Kita Dianggap Saudara Supaya Kita Menjadi Yang Seperti Yang Sulung Ya Itulah Sebabnya Dalam Ibrani 12 Ayat Dikatakan Demikian Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Yang Membawa Iman Kita Kepada Kesempurnaan Kita Itu Harus Seperti Yang Sulung Seperti Tuhan Yesus Dalam Hal Ini Jauh Lebih Hebat Bukan Hanya Hak Kesulungan Biasa Tapi Ini Hak Istimewa Diberikan Kepada Kita Semua Karunia Sulung Roh Supaya Kita Menjadi Seperti Yang Sulung Kalau Kita Belajar Hanya Perjanjian Lama Tau Tidak Ada Gunanya Buat Kita Apa Gunanya Bicara Warisan Harta Di Dunia Ini Tapi Kalau Itu Dibawa Ke ranah Perjanjian Baru Baru Kita Tau Oh Yang Sulung Itu Seringkali Menunjuk Kristus Oh Kita Diberi Karunia Sulung Roh Supaya Kita Menjadi Seperti Yang Sulung Seperti Kristus Oke Kita Lanjutkan Jadi Kita Diperingatkan Secara Serius Di Ibrani 12 Ayat 16 Sampai 17 Janganlah Ada Orang Yang Menjadi Cabul Atau Yang Mempunyai Nafsu Yang Rendah Seperti Esau Esau Dijadikan Contoh Yang Negatif Jangan Seperti Esau Ia Cabul Ia Mempunyai Nafsu Yang Rendah Yang Menjual Hak Kesulungannya Untuk Hanya Sepiring Makanan Waduh Dia Hargai Hak Kesulungan Itu Hanya Semangkok Sup Lentil Merah Ayat Berikutnya Sebab Kamu Tahu Bahwa Kemudian Ketika Ia Hendak Menerima Berkat Itu Ia Ditolak Sebab Ia Tidak Memperoleh Kesempatan Untuk Memperbaiki Kesalahannya Sudah Terlambat Sekalipun Ia Mencarinya Dengan Mencucurkan Air Mata Sekalipun Nangis Luar Biasa Tapi Sudah Terlambat Hak Kesulungannya Sudah Terjual Hak Kesulungannya Sudah Hilang Jangan Seperti Esau Yang mempunyai Nafsu Rendah Yang Cabul Itu disebut Cabul oleh Alkitab Sebab Kalau orang Anggap Enteng Kesempatannya Itu Hilang Maka Ia Tidak Berulai Lagi Kesempatan Untuk Memperbaiki Kesalahannya Meskipun Ia Mencarinya Dengan Mencucurkan Air Mata Meraung Raung Tapi Sudah Percuma Ya Jangan Sampai Kesempatan Kita Buang Begitu Saja Rabu Depan Kita Akan Bahas Soal Sumur Rehobot Apa itu Sumur Rehobot Ya Jadi Pelajarannya Hari ini Ini sangat Implikatif Sangat Aplikatif Dalam Hidup Kita Sekarang Sebab Semua Orang Yang Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Allah Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Allah Itu Yohanes 12 Supaya Menjadi Anak Anak Allah Ya Sorry Yohanes 1 Ayat 12 Tetapi Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Ini Berhubungan Dengan Karunia Sulung Roh Orang Orang Yang Percaya Yang Menerimanya Mendapat Karunia Sulung Roh Diberi Kuasa Diberi Hak Istimewa Supaya Menjadi Anak Anak Allah Supaya Menjadi Seperti Yang Sulung Yaitu Tuhan Yesus Itu Arti Daripada Karunia Sulung Roh Jadi Hari ini Kita hidup Diberi Karunia Sulung Roh Maksudnya Apa? Supaya Kita hidup Belajar Menjadi Seperti Yang Sulung Yaitu Tuhan Yesus Jadi Kalau ada Teologi Yang berkata Tidak Usah Belajar Tidak Usah Berusaha Kita sudah Ditebus Kita selamat Pasti Salah Itu Sebab Kita Semua Diberi Karunia Sulung Roh Artinya Kita harus Meneladani Yang Sulung Yaitu Tuhan Yesus Ya Sambil Ibu Sekalian Jangan Seperti Esau Banyak Orang Hari ini Sebenarnya Seperti Esau Diberi Karunia Sulung Roh Supaya Menjadi Seperti Yesus Tapi Hidup Suka-suka Sendiri Tapi Tidak Mau Belajar Firman Malas Yang Belajar Firman Rajin Belum Melakukannya Menunda-nunda Berubah Ini Sebenarnya Bentuk Lain Daripada Menganggap Enteng Karunia Sulung Roh Menganggap Enteng Kesempatan Yang Tuhan Berikan Jangan Sampai Waktunya Terlambat Tiba-tiba Kita mati Lalu Ditolak Tuhan Akibatnya Meraung-raung Di alam Kematian Di alam Maut Dan nanti Akhirnya Meraung-raung Di neraka Selama-lamanya Tidak ada Gunanya Mencucurkan air mata Meraung-raung Dan sebagainya Hari ini Juga Saya mau Ingatkan Kita semua Diberi karunia Sulung Roh Kita memiliki Karunia Sulung Roh Supaya kita Memandang Yesus Yang sulung Supaya kita Menjadi Seperti Yang sulung Amin Bapak Ibu Sekalian Ya Jadi Hak Kesulungan Kalau Orang Seperti Esau Anggap Enteng Maka ia akan Menyesal Di kemudian hari Dan tidak ada Kesempatan lagi Untuk memperbaiki Dih Kalau kita Menjadi Kristen Lalu Anggap Enteng Tidak serius Mau hidup kudus Tidak mau Belajar Alkitab Tidak haus Dan lapar Akan kebenaran Anggap Enteng Semuanya Masih hidup Dalam Dosa Itu Anggap Enteng Antinya Kesempatan Banyak orang Yang mengatakan Oh nanti saja Pak Nanti saja Detik terakhir Buktinya Penjahat Di samping Yesus Detik terakhir Bisa bertobat Nah ini Orang-orang Yang anggap Enteng Karunia Sulung Roh Anggap Enteng Bagaimana Cara Menyadarkan Kita semua Orang yang Yang menganggap Enteng Ditolak Tuhan Pasti Tidak Menghargai Yang Maha Tinggi Tergantung Di kayu salif Menggantikan Tempat Kita Jangan Anggap Enteng Orang yang Anggap Enteng Akan Dihancurkan Oleh Bapak Kita Di surga Jangankan Anggap Enteng Hak Kesulungan Karunia Sulung Roh Anggap Enteng Abraham Saja Akan Dikutuk Dihancurkan Kita sudah Belajar Bukan Di Sesi-sesi Yang Lalu Mari kita Belajar Dengan Jujur Bapak Ibu Kalau Hari ini Kita Masih Hidup Sehat Bisa Belajar Firman Nilainya Tak terhingga Tidak Bisa Dinilai Dengan Uang Priceless Oleh Sebab Itu Jangan Buang Waktu Oleh Sebab Itu Ingat Baik-baik Selalu Roh Roh Allah Tinggal Dalam Diri Kita Diberi Karunia Sulung Roh Supaya Kita Dibawa Kepada Yang Sempurna Tuhan Yesus Supaya Kita Menjadi Saudara-saudara Daripada Yang Sulung Yaitu Tuhan Yesus Menjadi Anak-anak Allah Yang Maha Tinggi Amin Ya Jangan Sampai Terlambat Mulai Sekarang Harus Berubah Amin Ya Bapak Ibu Amin Ya Shalom Pak Pendeta Shalom Silahkan Saya mau Bertanya Tentang Istilah Anak Yang Sulung Dalam Kejadian 25 31 Tari Pak Oke Yang Dari Kata Dasar Bekor Kalau Enggak Salah Istilah Yang Sulung Terus Tadi Bapak Hubungkan Dengan Kolose 1 Ayat 15 Dan Ayat 18 Tentang Istilah Yang Sulung Dan Saya Coba Melihat Istilah Yang Sulung Dalam Teks Itu Berbicara Tentang Dalam Bahasa Aslinya Adalah Prototokos Prototokos Yang Utama Atau Yang Sulung Tapi Dalam Kitab Kolose Ini Sedang Berbicara Tentang Pra Eksistensi Yesus Yang Telah Ada Sebelumnya Bagaimana Mengharmonisasikan Kedua Hal Ini Tentang 15 Dan Kisah Dalam Pasal Kejadian Pasal 25 Ini Jelas Pertanyaannya Ini Kamu Mahasiswa Ya Oke Oke Saya jawab ya Kalau kita baca Alkitab Itu ada yang namanya Konteks dekat Kalau konteks dekat itu Di sekitar ayat-ayat itu Untuk mengerti maksud Ayat itu apa Baik secara literal Harafiah Maupun figuratif Ya Tapi kita juga harus bisa Mencari konteksnya Konteks jauh Sehingga disebut Alkitab Ya Konteks jauh Jadi kalau zaman dahulu Secara historis Ada yang namanya Bekorah Itu Hak Kesulungan Yang dimiliki oleh Setiap anak sulung Yang lahir Itu dulu Begini 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 Hak istimewanya Punya Punya Akan mewarisi harta Dua bagian Akan menjadi pengganti raja Orang tuanya kalau raja Dan sebagainya Ya Tapi kalau hari ini Kita sudah tidak mempersoalkan itu Jadi raja apa hubungan kerajaan hari ini Ya kan Warisan dua bagian Tidak penting Itu harta fisik dunia Bukan itu yang penting Makanya di perjanjian baru Meskipun Pakai bahasa Teks Yunani Prototokos Meskipun konteksnya macam-macam Tapi Istilah yang sulung itu Dipakai untuk Menggambarkan sesuatu yang konteksnya berbeda Fokusnya kita kepada Tuhan saja Mau pra eksistensi Maupun Selama Tuhan ada di bumi Maupun setelah Tuhan kembali lagi nanti Semuanya sama Intinya adalah Kita harus menjadi seperti yang sulung Tuhan Yesus menjadi yang sulung itu maksudnya apa Antara lain Karena bangkit lebih dahulu Itu yang sulung Artinya apa Artinya kita nanti akan bangkit juga seperti yang sulung Persis Kalau Tuhan dibangkitkan oleh roh Allah Maka kita nanti dibangkitkan oleh roh yang sama Jadi kita persis sama seperti yang sulung Nah begitu Jadi kita gak bicara soal hak sulungan yang model perjanjian lama tadi Dua bagian Oh berkatnya dua bagian pak nanti kita double Enggak Enggak ada urusan berkat-berkat duniawi begitu Ada yang lebih utama Ada yang lebih utama dari hak sulungan Karunia sulung roh Jangan pernah disiasiakan Jadi inti daripada semua ini adalah Kita semua diberi karunia sulung roh Jangan seperti esau Nanti kamu anggap enteng Nanti kamu gak kerjakan Nanti kamu gak belajar menjadi seperti yang sulung Kamu nanti meraung-raung Seperti esau Tidak punya kesempatan lagi nanti kamu sudah mati Begitu ujungnya Inti dari semua kesimpulan ini Jelas ya Oke Saran saya Kalau belajar Jangan cuma Fokus pada terminologi Harus fokus pada konteks Terutama konteks besar Alkitab ya Supaya kita tahu Posisi kita hari ini di mana Dan mau dibawa ke mana Iya pak Terima kasih pak Saya mendapatkan penafsiran yang membingungkan lagi pak Ini dalam tulisan William Barclay Dia mengatakan bahwa istilah yang sulung itu sebenarnya tidak Berhubungan dengan waktu pak Oke Bagaimana pendapatan pak pak Jadi begini Mau berhubungan dengan waktu maupun tidak Ngapain kita Berpikir seperti itu Pikiran kita hari ini adalah bagaimana kita memusatkan diri Pada inti kebenaran Kita mau dibawa kepada keselamatan Ke langit baru, bumi baru Untuk itu Yang harus kita kerjakan sekarang adalah Memandang Yesus Sebagai yang sulung Supaya kita menjadi seperti yang sulung Nah itu disebut karunia sulung roh Anugerah sulung roh Nah soal buku menyebab itu Tidak tergantung waktu dan sebagainya Irrelevan Tidak relevan sama sekali Hari ini kita hadapi apa? Karunia sulung roh Kita harus seperti yang sulung Sudah titik Tidak ada urusan dengan buku-buku dan sebagainya Jelas ya? Ya jelas pak Terima kasih pak Kamu harus belajar fokus ini Alkitab ya Jadi jangan kalau baca buku Lalu ikuti buku itu 100% Belum tentu benar Ya pak Ya oke Terima kasih pak Terima kasih Oke Baik pak sudah selesai Tanya-tanya Ya pak Oke Kita Kita berdoa yuk Bapak di surga Terima kasih untuk malam ini Kami belajar Suatu pelajaran yang sangat penting Dalam diri setiap kami Bahwa kami hanya punya satu kesempatan Karunia sulung roh Agar kami menjadi seperti Tuhan Yesus Terima kasih bapak Kau berkati malam ini Kau berkati semua yang mendengar firmanmu ini Sampai ke ujung-ujung bumi Secara khusus hamba juga ingin berdoa Untuk semua orang yang mendukung program ini Kau berkati mereka Tuhan Agar hidup mereka menjadi semakin berguna Bagi pekerjaan Tuhan Dan seluruh keluarga besar Seluruh kami Tuhan berkati Agar kami sehat umur panjang Untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Tuhan Yesus kami berdoa